kita bisa memanggil malu astral tersebut Allah musuh ni ala sidi alhamad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama sihari di lorong misteri malam ini tim lorong misteri akan melakukan eksplorasi malam di makam angker bagaimanakah eksistensinya tetap saksikan lorong misteri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama sihari di lorong misteri pemirsa dan saat ini saya sedang berada di kuburan angker dan saya akan melakukan nyali seorang di tempat ini nantikan saya dan tetap tonton lorong misteri belum penutupan pak tidak maksudnya tonton anak saya yang akan lorong nyali selamat menikmati assalamualaikum salam assalamualaikum 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 ya rajul al-ghaib assalamualaikum ya ahlal kubur ayo siapa yang mau nongol semua palasik mana palasik kuyang kuyang kuntilanak pocong gunduruwo mana nih tunjukin kalau ente punya nyali oke assalamualaikum para subscriber semua dimanapun kalian berada yang di indonesia malaysia brunei hongkong dan dimanapun yang tidak sempat saya sebutkan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu mohon maaf dan terima kasih kepada semua subscriber setia kita yang sudah order bajunya nantiin ya yang pengen order lagi dibuka batch kesekian nanti akan kita kirim ke alamatnya masing-masing terima kasih atas antusiasnya kepada porong misteri atas kesetiaannya atas loyalitasnya dan segala macam kita bukanlah apa-apa tanpa semua subscriber dan channel ini pun semakin besar karena adanya subscriber dari kit yang mendukung kita semua dan ini kita selalu mensajikan yang terbaik juga untuk pemirsa semua oke jadi grogol saya dekat kuburan bawain sambutan oke mau apa lagi kita sekarang ada apa di belakang saya mau apa lagi kita sekarang saya sudah panggilin semua setan-setannya belum hadir-hadir juga sebenarnya saya sudah cukup terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti apa namanya uji nyali seorang diri meskipun kadang ada penampakan tapi kadang saya pengen sesuatu yang menantang saya ada challenge gitu entah itu main apa namanya kita ingin menumpas mitos benerkah bahwa kita main jelangkung itu dapat memanggil setan apakah berdampak fatal seperti yang ada di film-film saya pengen tahu itu dia next mungkin nanti ya mungkin di 1 juta subscriber 1 juta subscriber mungkin kita akan bikin challenge main jelangkung bisa jadi kalau memang komen setuju komen di bawah atau punya ide-ide lain yang lebih konyol lebih gila lagi komen di bawah challenge apa asal jangan jelang sini ya motong burung gagak karena saya nggak tega motong burung gagak kasihan burung gagaknya buka kita kita memang kelihatan nih tapi mengorbankan burung gagak itu nggak enak kasihan lagi kan emang ada yang mau makan burung gagaknya makan dagingnya saya sih nggak mau kasihan aja oke bukannya nggak bisa ya pasti ada aja banyak yang jual burung gagak di 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 page shop page shop mungkin di facebook banyak misalnya nggak tega untuk memotong burung gagak hanya untuk demi konten nggak nggak tega saya karena saya seorang pet lovers juga kalau bisa tanpa menyakiti hewan kita bisa memanggil malu astral tersebut Allah mazali alasid alhammad cuma rumah melati tapi melatihnya ini agak sedikit kayak bau bensin pemirsa entah ini ada mungkin kuntilanak pertamina apa ya eh 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 kuntilanak pertamina entah ya melatih kubu bensin lukut saya sudah mulai lunglai letih lesu lemas gempor leglock asyik tanda-tanda apa ini suara-suara mulai kayak ada yang menangis kenceng disana makin jauh tadi deket pesan soalnya makin jauh semakin tanda-tanda gip sampai ketika ketika tanda-tanda ketika 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 selamat menikmati suaranya seperti ambulan di arah sana dengeri aneh suaranya atau memang ambulan ya masih kencang suaranya oke sekilas semoga bukan suara ekstensinya hanya suara-suara dari lalu lintas oke mirsa kita lihat di bahkan saya ini ada suatu bangunan sebenarnya ini kuburan seperti ini ini kuburan mirsa tapi dibikin bangunan seperti apa ya seperti bubuk kecil ada pintunya tempat orang sholat juga kayak mau sholat gitu loh ada sajadahnya sisi agak aneh nih ada juga di sekarang kirinya seperti tempat duduk seperti pintu masuk pintu masuk rumah orang kecil orang mini oke bangadi lumayan tadi ekstensinya ya seperti ada mendengar suara oke anak aku langsung ambulan ya oke bubuk tadi saya mencium aroma nanti campur bensin Allah kaget oke oke sudah ini gua merasa ini dia skur kisah penyali kali ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe sampai jumpa terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si acing jagoan di channel Glauristrius oke sampai jumpa ya